Kali ini kita bikin Creamy Pasta Carbonara, menu andalan ketika anak-anak lagi GTM mogok makan. Menunya praktis, enak, dan pasti disukai sama anak-anak. Bahan yang kita gunakan adalah 125 gram pasta yang sudah direbus setengah matang, boleh pakai pasta apa aja. 10 gram jamur kempinyan segar atau pakai yang kemasan juga boleh. 2 lembar smoked beef dipotong memanjang. Untuk bahan creamy sausnya, kita butuh 1 sendok makan butter untuk menumis, 1,4 siung bawang bombay yang kita cincang halus, 1 siung bawang putih cincang halus, 1,4 sendok teh pala bubuk, 1,4 sendok teh merica bubuk, 150-250 ml air bekas rebusan pasta, 3 sendok makan krim masak, 3 sendok makan susu UHATI full cream, 1 sendok makan permesan, 50 gram keju seder, 1 butir kuning telur, dan garam jika memang masih kurang asin. Kemudian kita lanjutkan ke proses memasak ya. Pertama-tama, kita panaskan dulu butter sampai meleleh di atas pan yang sudah dipanaskan, kemudian masukkan jambur yang sudah kita iris tipis-tipis, masak hingga harum, kemudian masukkan bawang putih yang sudah kita rajang halus, bawang bombay yang sudah kita rajang halus, campur, tumis hingga mereka harum. Ya aduk-aduk supaya nggak gosong. Kemudian kita masukkan smoked beef yang sudah kita iris memanjang, kita campur, tumis, aduk terus, kemudian kita masukkan air rebusan pasta yang sudah tadi kita sisihkan, masukkan sedikit demi sedikit, lalu masukkan bumbu-bumbu halus, merica, kepala bumbu, aduk, kemudian kita masukkan pasta yang sudah kita rebus terlebih dahulu, aduk, tingkat kematangan pasta sesuai selera ya, kalau misalkan dirasa pastanya kurang empuk, kita bisa tambahkan air, kalau memang sukanya lebih keras, ya cukup sedikit saja airnya, aduk-aduk, masukkan krim kental atau krim masak, lalu susu uh hatif, lalu susu uh hatif, aduk kembali, masukkan keju seder, keju permesan, keju seder yang diparut, untuk kali ini saya tidak menambahkan garam lagi, karena saya rasa sudah cukup asin, karena rasa asinnya dapat dari permesan dan seder, saya aduk-aduk lagi, kemudian saya tambahkan kuning telur, untuk pengentalnya, aduk cepat, oke, saya dapat konsistensi yang saya butuhkan, tadaaa, masak dengan api kecil, sampai paling tidak telurnya matang, lalu saya matikan kompor, tinggal menyajikan deh, oke, kita sajikan ya, untuk satu resep ini, kira-kira jadi dua porsi makan orang dewasa, wala, sudah jadi, selamat makan, terima kasih sudah menonton video ini, makasih, selamat menikmati